Halo pemirsa YKTV, saya Muhammad Rizandi, selamat bergabung dalam tayangan sekilas YK yang akan mengulas kabar dari kota Yogyakarta pada hari ini, Senin 11 April 2022. Sebelum saya sampaikan kabar terbaru, pastikan untuk subscribe channel Youtube YKTV agar tidak ketinggalan update kabar terbaru dari kota Yogyakarta. Kita mulai kabar pertama, Pancasila sebagai ideologi negara harus dimiliki dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi Pancasila telah semestinya mengakar di kampung-kampung kota Yogyakarta. Kampung Pancasila sebutannya merupakan wahana untuk aktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila. Wali kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti berpesan kepada para mantri Pameng Praja, ditempat belas kemantren agar setiap kemantren memiliki kampung Pancasila dan giliat kegiatannya. Bisa senantiasa menginspirasi warga dalam mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kabar kedua, semua jalan di D.I.E. bakal mengalami kepadatan saat libur lebaran mendatang. Ditelantas polda D.I.E. memperkirakan, puncak kepadatan diperkirakan terjadi di bumi Mataram begitu memasuki libur lebaran. Direktur Lalu Lintas Polda D.I.E. Kombes Pol Iwan Saktiadi menjelaskan, dalam mengantisipasi arus mudik ke D.I.E. tidak hanya akan fokus pada jalan tertentu saja, tetapi ke semua ruas. Apabila terjadi kemacetan hingga tahap macet total, maka akan diberlakukan pengalihan hingga pemberlakuan jalur searah. Kabar ketiga, Dinas Perindustrian Kooperasi dan UKM atau DIN Perinkop UKM Kota Jogja, menargetkan pekerjaan fisik pembangunan pusat desain industri nasional atau PDIN, dapat dimulai pada akhir April dengan durasi lebih cepat 1 bulan dari rencana awal. Sebelumnya, pekerjaan fisik pembangunan PDIN direncanakan sudah bisa dimulai bulan Maret. Namun, karena proses lelang membutuhkan waktu lebih lama, pekerjaan fisik baru bisa dimulai akhir April. Pembangunan sendiri dibiayai oleh dana alokasi khusus sebesar kurang lebih Rp41 miliar dan berlokasi di bekas terminal terban. Dengan lahan seluas 2.800 meter persegi, kehadiran PDIN diharapkan dapat meningkatkan daya saing sektor industri kecil menengah. Kabar terakhir, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dinduk Capil Kota Jogja memberhentikan sementara layanan drive-thru cetak KTP elektronik selama bulan Ramadan. Layanan akan kembali dibuka usai lebaran. Meskipun begitu, masyarakat masih bisa mengakses layanan lewat mal pelayanan publik di Kompleks Balai Kota Jogja. Hal itu disampaikan oleh Bram Prasetyo, Kepala Bidang Pelayanan dan Kependudukan Sipil, Dinduk Capil Kota Jogja pada minggu 10 April 2022 kemarin. Bram juga menambahkan, layanan drive-thru CTP elektronik usai lebaran akan dibuka di Kementerian Wirobrajan. Sekian sekilas YK untuk kabar 11 April 2022 hari ini. Saksikan juga konten terbaru mengenai Kota Jogja di kanal Youtube YKTV. Jangan lupa subscribe channel kesayangan kita, YKTV, untuk memperoleh kabar terbaru. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa! Terima kasih atas kebersamaan Anda.